Pemirsa Dinas PUPR Kota Jambi kembali menggelar workshop terkait perencanaan dan pekerjaan pelaksanaan konstruksi teknis bangunan gedung, bidang bina konstruksi dan pengendalian pada kami sepagi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia badan usaha jasa konstruksi di Kota Jambi, guna menciptakan badan usaha jasa konstruksi yang mampu bersaing dalam lingkup nasional. Dinas PUPR Kota Jambi kembali menggelar workshop terkait perencanaan dan pekerjaan pelaksanaan konstruksi teknis bangunan gedung, bidang bina konstruksi dan pengendalian pada kami 9 Juni 2022 pagi yang diselenggarakan di salah satu hotel ternama di kawasan Kota Jambi. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi, Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian Dinas PUPR Kota Jambi, dan diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari badan usaha jasa konstruksi di Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, Mas Rizal menuturkan, kegiatan tersebut bertujuan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, badan usaha jasa konstruksi di Kota Jambi, guna menciptakan badan usaha jasa konstruksi yang mampu bersaing dalam lingkup nasional. Beserta dari semua pelaku usaha, kemudian jumlah beserta 40 orang selama 2 hari. Jadi kita harap nanti ke depan pelaku-pelaku usaha ini sudah memiliki tenaga proporsional sesuai dengan kebutuhan pembangunan terakhir datang. Dirinya juga menjelaskan pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan 2 hari, mulai dari tanggal 9 hingga 10 Juni 2022, melalui teori dan latihan sesuai materi yang diberikan oleh narasumber. Lili Skarlina, Jek TV, melaporkan.